Sebelum kita memulai, saya akan memimpin dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh berkumpul melalui IG Live. Tuhan Yesus, malam hari ini kami ingin membicarakan suatu tema yang menarik melepas belenggu tradisi dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional. Semoga apa yang kami bincangkan malam hari ini, Tuhan, boleh menjadi berkat dan boleh menjadi semangat terutama bagi kaum perempuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berkatilah Pendeta Agusina Manik yang akan menjadi narasumber kami malam hari ini. Berkatilah pelayanannya dan engkau berikan kesehatan. Kami juga berdoa untuk segala perangkat yang kami gunakan, Tuhan, kiranya boleh, semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke. Akhirnya. Bapak Ibu, malam hari ini kami sengaja mengambil topik tentang melepas belenggu tradisi dalam rangka Hari Perempuan yang jatuh tanggal 8 Maret kemarin. Kenapa kami memilih topik itu? Karena ya kebetulan karena 8 Maret kemarin dekat dengan malam kesaksian malam ini dan kami sudah memikirkan, ini siapa yang tepat ya mestinya? Oh, langsung teringat dengan Pendeta Agusina Manik. Kenapa? Karena beliau ini sering sekali berkiprah di dalam dunia perempuan, pemberdayaan perempuan. Dan itu saya sering lihat di Facebooknya beliau. Jadi sebelum lanjut, mari kita persilahkan Pendeta Agusina Manik untuk memulainya. Apa kabar? Silakan, Bu. Halo teman-teman, JKI Ngagel dan katanya sih teman-teman dari sebelum ada yang ikut. Jadi kita sangat bersyukur ya. Jadi perempuan bersyukur, sayang perempuan. Sebenarnya bukan acara perempuan saja ya, Bu Tuti ya. Iya. Kita bersyukur jadi perempuan karena kita tahu Tuhan itu pasti menempatkan kita dengan baik di tengah-tengah situasi kita bagaimanapun ya. Ini acaranya bagaimana? Karena saya baru pertama mengikuti, saya kasih materi 10 menit gitu ya. 10 atau 15 apa? Boleh, kita tanya-tanya. Nah, mengalir saja sih, Bu. Jadi mungkin Ibu Agusina bisa menceritakan apa sih latar belakang sampai adanya hari perempuan ini dari mana latar belakangnya? Boleh dimulai dari situ atau ya mau langsung materi juga? Materi yang saya siapin aja ya. Jadi gini, hari perempuan internasional ini tentu kalau kita melihat posisinya tentu ada persoalan. Persoalan perempuan ya. Kalau bicara sejarah nanti enggak cukup waktunya karena kalau enggak salah ini cuma satu jam ya. Kita juga punya hari nasional, hari Kartini. Nah, yang jelas pada hari perempuan internasional ini mengambil tema kan break the bias ya. Nah, itu artinya mematahkan akan bias atau prasangka terhadap kondisi perempuan ya. Kondisi perempuan. Ada apa sih kalau perempuan jadi masalah gitu ya? Nah, saudara, perempuan ini sebenarnya kesuatu ciptaan yang kalau kita melihat ke kejadian kan imagode ya. Serupa dengan gambar Allah. Enggak ada gini, perempuan itu tiga per empat gambar Allah gitu. Yang sempurna gambar Allah tuh laki-laki sedangkan perempuan tuh setengahnya kan dada gitu ya. Jadi sebenarnya perempuan juga utuh dia serupa dengan gambar Allah. Nah, waktu break the bias ini saya melihat memang posisinya khususnya di Indonesia. Kita bicara konteks Indonesia. Nanti boleh tanya jawab gitu ya. Jadi tanya jawab itu adalah kisah ini masih tinggal di budaya patriarki. Jadi bias itu artinya ada sesuatu prasangka. Misalnya perempuan itu lemah gitu ya. Perempuan itu enggak bisa memimpin. Kalau memimpin itu mesti laki-laki gitu ya. Nah, itu hal-hal seperti itu. Perempuan itu cuma main perasaan. Enggak rasional. Jadi mudah naf. Itu sebenarnya sesuatu yang dikembangkan. Bahwa image apa? Prasangka-prasangka itu dikembangkan untuk perempuan. Tapi apa benar? Nah, itu harus dilihat penelitian-penelitiannya tidak seperti itu. Nah, kemudian stereotype. Kalau perempuan itu lebih tadi ya perasa. Terus enggak pantas. Misalnya ada genteng bocor ya karena laki-laki lagi pergi di rumah. Tapi sungguh aja enggak apa-apa bocor. Soalnya perempuan itu enggak pantas ya. Betulin genteng. Untuk apa? Masalah listrik gitu ya. Perempuan itu di daerah masak-memasak saja gitu ya. Padahal kita tahu juga laki-laki kan koki-koki ya. Banyak laki-laki gitu ya. Nah, jadi ada satu stereotype atau gambaran terhadap perempuan yang dibangun budaya. Ini tradisional tadi ya. Yang dibangun. Terus ada diskriminasi ya. Kalau sekarang mudah-mudahan semakin hilang. Kalau misalnya sama-sama pegawainya, kalau perempuan lebih rendah honornya. Karena dia perempuan gitu ya. Dan juga ada batasan untuk dia di karir dan lain sebagainya. Karena dia perempuan posisinya ya. Dibeda-bedakan. Diskriminasi dibedakan. Padahal kerjanya sama, tanggung jawabnya sama, tapi dibedakan. Nah, apakah semua itu sama harus kita terima? Nah, kita ini kan diciptakan Tuhan serupa dengan gambaran sama, harkat dan martabatnya dengan laki-laki. Tapi ini jangan jadi ini ya, yang laki-laki hadir. Ini ada laki-laki enggak yang hadir? Ada. Ini perempuan bukan mau gerakan, mau menindah laki-laki ya. Enggak boleh. Ya, perempuan mau jalan bersama dengan laki-laki. Mau harmonis. Mau apa. Kita itu se-partner ya. Nah, sama. Nah, memang karena kita itu ada di dalam posisi mempercayai firman Allah. Tapi, jangan lupa firman Tuhan itu ada budayanya juga. Nah, ketepaan budayanya sama dengan budaya kita, yaitu patriati. Jadi, kalau kita membaca firman Tuhan itu mesti hati-hati. Makanya kalian membutuhkan pendeta, yang sekolah teologi. Karena tidak gampang menafsirkannya ya. Jadi, nah, budaya itu yang kita mau sekarang koreksi. Budaya itu kan menempatkan perempuan itu di domestik. Perempuan itu bidangnya cuma masak, nyapu, dan lain sebagainya. Pokoknya area domestik ya. Tanggung jawab mendidik anak juga perempuan. Makanya kalau di sekolah panggil orang tua, siapa yang biasa datang? Laki apa perempuan? Perempuan. Ibu itu harus yang ngajarin anaknya ya. Kalau zoom-zoom gini yang dampingi harus ibu. Nggak pantap nih bapak-bapak dampingi ya. Nah, itu siapa yang buat budaya begitu ya. Nah, kemudian kalau bekerja terbatas. Jangan melebihi suami. Kalau karir namanya masa karir kan ada tuntutan mungkin keluar kota. Tuntutan naik jabatan. Nah, itu suaminya nggak mengizinkan. Kalau hal-hal yang namanya bekerja ya. Tentu orang kan maunya ada naik karirnya. Tapi dibatasi. Sehingga tidak bisa naik karirnya ya. Dan kemudian di dunia kita ini ada area pria dan ada area perempuan. Misalnya kalau anak sekolah lu, kamu kok pilihannya IT, mekanik. Itu kan bagiannya laki-laki, Wesley. Kalau dulu ya, sekarang itu prosesnya udah agak berubah. Tapi masih ada orang tua yang istilahnya, maksudnya kolot ya. Nggak lah kamu itu harus yang, perempuan itu harus yang cantik, yang manis, secretaris. Atau dia itu hal-hal yang dia kerjakan. Jangan yang kayak laki-laki gitu lah, urusan mesin. Padahal perempuan mau belajar mesin, boleh nggak ya? Mesinnya boleh aja ya. Nah, itu ada area yang diciptakan oleh budaya. Nah, kalau kita nggak kritisi, nanti kita salah-salah untuk mengadarkan angkatan yang di bawah kita atau anak-anak kita. Nah, dalam masyarakat yang menganut patriaki, laki-laki itu nomor satu ya. Memang nomor satu, dan laki-laki itu adalah pengambil keputusan. Makanya di dalam politik itu kan ada ya, akhirnya dibunyikan 30% juga ada suara perempuan. Oh, kenapa 30%? Mesinnya harus naik sampai 50% gitu ya. Nah, karena dulunya perempuan itu bukan pengambil keputusan. Baik rumah tangga, baik di masyarakat ya. Kalau ketua RT sekarang masih banyak, ada nggak ya perempuan? Maksudnya ada, tapi masih imetnya kalau ketua RT itu bapak-bapak ya. Pendeta juga, kadang-kadang saya dipanggil bapak pendeta. Nggak sadar, oh iya ibu pendeta gitu ya. Nah, karena apa? Kayaknya pendeta juga putihnya laki. Keuntunglah DKI udah punya keterbukaan ya, masih ada yang begitu. Nah, inilah yang disebut budaya yang kalau misalnya kita urut-urutin, saya nggak mau jelasin banyak karena kita waktunya nanti tanya-jawab aja. Akhirnya dampaknya ada KDRT, ada pelecehan seksual, ada trafficking, penjualan manusia, yang banyak itu adalah perempuan yang dijual ya. Kemudian ada apa lagi? Double burden, perempuan udah kerja di luar, tapi di rumah juga tuntutan beresin rumah, masak, itu urutan. Tinggal lah ya perempuan, tidak mendapatkan dukungan. Ada diskriminasi. Nah, hal-hal itu menyebabkan akhirnya luas kalau kita nggak. Nah, sekarang kan kita Kristen, kita harus punya pasokan ya, pasokan iman. Iman itu harus lebih dari budaya. Budaya ini baik loh ya, budaya bukan jelek. Karena manusia itu berelasi harus punya budaya. Budayanya hormat sama orang tua, itu sesuai Alkitab ya. Hormat sama orang tua, berbicara yang baik, itu sesuai Alkitab ya. Jadi, itu budaya baik. Tetapi ketika budaya itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita perlu mengkritisi. Sehubungan dengan itulah, maka kita melihat. Mungkin banyak orang-orang Kristen atau kita ini senantiasa dipunyai ayat seperti gini, perempuan itu kan penolong pria. Makanya, jadi kejadian 2 ayat 18, diciptakan dari turang rusuk pria. Jadi, kita ini harus nurut sama pria. Maaf ya, pria-pria. Kita itu nurut kalau kalian itu cinta Tuhan. Itu gak usah diperdebatkan pasti nurut. Kalau kalian itu cinta Yesus, kalian itu pasti orang yang penuh kasih. Suami yang sangat luar biasa lah ya. Pasti perempuan senang ya. Plek-plek-plek-plek gitu ya. Perempuan kalau suaminya itu sangat luar biasa di dalam mengasihi Tuhan ya. Tetapi kan kita harus real bahwa tidak semua para kepala keluarga ini mengasihi Tuhan dengan sungguh. sehingga memperlakukan istri juga dengan sembarangan. Ah, kamu baju gak usah maka-maka. Kok badanmu elek? Misalnya gitu. Kok badimu elek? Gimana loh? Ya, yang murah aja, yang tukudi, itu pasar aja ya. Misalnya gitu ya. Jadi setelah pas, setengaja kita itu menyakiti hati pasangan ya. Sehingga kita itu, nah perempuan dalam posisi itu seringkali harus tunduk nih ya. Harus tunduk. Karena diciptakan oleh tulang rusuk laki-laki. Ha, istri, tunduklah kepada suamimu. Efesos lima ya. Oh iya, harus. Ha, perempuan harus diam. Gak dalam pertemuan-pertemuan. Gak boleh rambutnya berkepang-kepang. Wah, Gustina nih pakai anting-anting panjang. Ini kurang pendeta ya. Misalnya gitu. Rasanya perempuan. Apalagi kalau misalnya pendeta atau apa perempuan mas-masan, lain-lain, sebagainya. Jadi, hal-hal seperti itu dilihat sebelah mata. Karena kita memandang teks itu dengan budaya patriaki Indonesia dan patriaki Alkitab. Ngerti ya? Jadi, kata ini loh, patriaki Alkitab dan patriaki Indonesia kita, budaya kita itu nyatu. Jadi, cara pandang kita cara pandang yang kelihatannya, oh iya, perempuan harus unduk sama laki-laki. Wong kita patriaki ya. Nah, tapi lupa membaca teks keseimbangan lain. Misalnya, saudara pernah tahu ada Nabiya gak? Nabiya, Hulda, Miriam. Ada gak? Ada loh dalam Alkitab. Ada hakim-hakim yang terkenal? Ada Deborah. Kalau Deborah gak bertindak, yang laki-laki itu gak mau gak jalan kami juga gak jalan. Jadi, Deborah ini luar biasa. Oke ya, terus kemudian kita ngelihat sorry ini internetnya terputus ya, Bu Tuti? Enggak, cuman blur aja sih. Cuman kelihatan ngeblur. Enggak apa-apa. Oh, suara emang menit lagi ya. Jadi, di Alkitab tuh ada Priscilah dan Akwila. Ada perempuan-perempuan di sekitar pelayanan Yesus. Ada, nah kita pasti tahu ya, janji firman Tuhan itu tidak buat laki-laki saja perempuan. Sama janjinya. Itu artinya Alkitab sudah mengajarkan kita sederajat sama. Budaya itulah yang mengubah perempuan akhirnya, second class ya, perempuan subordinate ya. Jadi, itu hal yang mari kita sekarang ini mengkritisi. Kita kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal gudi. Jadi, akal gudi kita mengkritisi. Alkitab bukan mengajarkan subordinate atau second class buat perempuan loh. Alkitab mengajarkan kesetaraan, keseimbangan. Perempuan image of that juga ya. Perempuan juga mendapat janji akan pewaris kerajaan Allah. Sama dengan pria. Perempuan juga diajak memberitakan injil. Sama dengan pria. Padahal kan kalau budaya patriaki yang keluar itu harusnya kan laki-laki yang di dalam domestik perempuan. Tapi enggak. Alkitab katakan beritakanlah injil itu sampai ke seluruh dunia. Buat atau dalam kurung ada enggak? Dalam kurung buat laki-laki. Ada enggak? Enggak kan. Jadi, laki-laki dan perempuan boleh memberitakan injil keluar dari rumah juga ya. Tapi itu kan kalau udah pasangan, kalau Bu Agustina kan single. Kalau kalian udah pasangan, berumah tangga ya tentu ada keharmonisan bahwa kalian itu saling berdiskusi, bersepakat, sehingga langgang ya. Hubungan itu baik. Tapi jangan para pria di sini merasa berkuasa atas perempuan itu bukan ajaran kita. Kira-kira itu dulu ya, Bu Tetia. Iya. Oke. Bapak-Ibu, seandainya ada pertanyaan, silakan mengetik di kolom chat. Nanti kita akan bacakan, kita akan bahas. Ini sudah ada satu pertanyaan menarik dari Pak Sinto. Kenapa enggak ada rasul perempuan, Bu? Kenapa? Rasul? Kenapa enggak ada rasul perempuan? Oke, Pak Lunggu pertanyaan lagi enggak? Enggak. Enggak usah, dilanjut dulu aja enggak apa-apa. Enggak. Ya, kalau masalah kenapa 12 murid enggak ada yang perempuan, ya toh. Kenapa itu dan lain sebagainya. Saya tidak bisa menjawab karena itu tidak di area, maksudnya ada penjelasan di dalam Alkitab, ya. Tetapi kalau kita mau komper, Alkitab itu harus secara keseluruhan, ya. Nah, kalau tidak, apakah pilihan itu sehubungan dengan patriaki atau dunia tidak? Saya rasa itu situasinya, memang kan, memang pria bukan sama sekali, maksudnya tidak dihormati, dihormati budaya daripada mereka. Tetapi, pilihan itu jatuh kepada saya. Siapa itu pertanyaannya? Siapa pertanyaan Bapak? Pak Sinto. Oh, Pak Sinto. Kalau pertanyaan itu sama seperti gini, kenapa kok yang dipilih bangsa Israel? Nah, saya tidak tahu. Ya, itu absolute God plan, gitu ya, bukan kita. Jadi, itu tapi tidak, saya yakin karena berkompare dengan firman Tuhan yang lain, tidak berhubungan dengan laki-lakinya. Ya, tapi mungkin sesuatu yang Tuhan planning, bukan masalah laki-laki-lakinya saya rasa ya. Oke. Tadi saya tertarik dengan tentang budaya ini kan patriaki. di Indonesia sendiri kan posisinya memang budaya itu ada, sampai sekarang pun masih ada. cuman, kalau saya melihat memang mulai, apa ya, sejak, ya, emansipasi wanita itu kan semakin menonjol. Masalahnya sekarang kalau misalnya wanita tinggal dengan orang tua yang kolot, nah, itu kan agak susah melepasnya. bagaimana caranya apa ya, memberitahu baik-baik kepada orang tua ya. Soalnya kan kalau kita tidak menurut orang tua dikira anak durhaka. Kan seperti itu. gimana cara sopannya. Boleh kasih tips-tips enggak bu? Iya lah. Enggak, sebenarnya ini apa kalau masalah budaya itu bukan hal yang satu dua kali langkah ya. Ini kayak pergerakan feminis di Indonesia atau dunia itu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Jadi sebenarnya karena kita anak Tuhan kita bukan mau mendobrak ya budaya. Tetapi kalau orang tuanya percaya diajak untuk pemahaman mantungan yang benar itu aja. Jadi bukan kita mau menunjukkan. Saya pun ya, saya pun nah ini kalau kembali saya juga orang orang Tapanuli kan. Nah, orang Tapanuli juga laki-laki itu dilayani gitu ya. Tapi dari kecil itu harus mengambilkan makanan atau apa minum buat kakak saya yang laki. gak apa-apa kalau masih seperti itu ya kita gak perlu lawan. Tapi ketika hal-hal prinsip dalam wah kamu gak boleh sekolah misalnya kayak gitu ya untung saya gak dapat itu ya itu kita baru menjelaskan. Tapi kalau misalnya ya harus kita melayani akan keluarga kita ya layani sebisanya gitu aja. Jadi menurut saya dikembalikan firman Tuhan ya kalau orang tua saya lebih tertuju generasi selanjutnya ya kalau orang tua itu kan karena kesian ya artinya ya kita seperti-seperti kita kalau mau memperlakukan sesuatu ya berdoa dulu lah ya toh terus bertindak dulu yang kecil-kecil yang ini dan kembalikan kepada firman Tuhan. Ini karena kita bukan mau mendobrak laki-laki ya tapi kita mau mengikuti firman Tuhan intinya itu. Oke oke. Saya juga tertarik dengan tadi kok bisa ya hubungannya dari patriaki itu akhirnya merembet ke KDRT itu terus terus tadi ke mana aja tadi ya areanya jadi pelecehan seksual dan sebagainya kok bisa ya kayak gitu ya kan apa ya yang menyebabkan sampai kaum perempuan ini kadang menerima jadi itu memang bisa bilang kayak takdirku lah kayak gitu ya karena gini tadi kalau laki-laki nomor satu ya kemudian apa ada ketidakseimbangan dalam relasi rumah tangga ya udah begitu pria merasa bahwa tubuhnya lebih kuat ya jadi karena itu perempuan kan harus nunduk kalau yang di kristen area kristen aja ya perempuan kan harus nunduk nah firman Tuhan itu kan gak dijelasin bahkan ada mungkin juga pemimpin-pemimpin agama yang beranggapan begitu gitu loh ya jadi ya kamu sebagai perempuan disalahin ya kurang melayani suami kamu kurang ramah ya jadi sebenarnya karena segala sesuatu ya di dalam kehidupan kita ketika tidak ada penghargaan keseimbangan itu akan menjadi sebuah masalah ya nah dalam rumah tangga ketika istri misalnya punya punya sesuatu KDRT itu kan kekerasan yang bisa fisik bisa psikis ya bisa tadi loh saya ngomong kamu nih badannya segitu udah bersih kembut gitu kok pakai baju mahal-mahal percuma itu kan sudah kekerasan ya jadi artinya karena laki-laki diberi kepemimpinan tapi dia tidak bertanggung jawab dan sewenang-wenang dampaknya bisa terjadi KDRT jadi karena ketidakseimbangan pemahaman laki dan perempuan dalam rumah tangga dalam masyarakat sehingga KDRT itu KDRT itu kan karena ada kekuasaan ketika ada kekuasaan pasti ada suatu penindasan nah itu terjadi penindasan dalam rumah tangga gitu ya oke oke jadi gimana nih kalau sudah apa ya kadung ya jadi sudah terlanjur mengalami KDRT kayak gitu apa yang harus dilakukan sebagai perempuan ini soalnya mengadu katanya nanti dibilang ya sudah kamu harus tunduk sama suami kan mau kemana nanti bongkar air keluarga katanya kan jadi serba salah ini jadi harus bagaimana ini Bu Agustina pernah ke beberapa tempat MPP ya pernah waktu itu di Alor pernah di Papua ngumpulin perempuan itu kesian ya kalau dia aktif di gereja suami gak suka itu dibukul digebuk sampai sampai luar biasa ya nah ini menurut saya itu menjadi budaya jadi perempuan itu nah dalam kondisi seperti itu lalu bagaimana memang gini kondisinya ada-ada ajaran itu hal yang lain jadi ada ajaran ketika terjadi KDRT perempuan tidak boleh mengatakan ada tabu untuk bicara akan persoalan keluarga karena kalau tidak tidak ada jalan keluar ya kemudian dia harus ada berani konseling ya entah kepada pendetanya ya tau nah itu berani kalau di yang daerah itu dia harus melalui adat ya berani untuk adat ya untuk apa tua-tua adat tua-tua adat juga kadang-kadang gak lugu bris gitu ya kepada pendeta sekarang kepada undang-undang ya jadi kalau kalau mengalami sesuatu masalah misalnya masalah fisik itu direkam dalam 24 dan dilaporkan sekarang kan ada undang-undang 24 ya yang yang melindungi perempuan dari KDRT gitu cuma memang nah takutnya itu membuka aib nah itu juga itu juga kita udah dikunci dengan budaya kita jangan buka aib keluarga tapi akhirnya tidak ada solusi ya oleh karena itu gak apa-apa kita bicarakan demi mencari keadilan ya membicarakan jadi kalau misalnya bertetangga bisa dekat sama tetangga sebelahnya atau kepada RT ya atau artinya itu ada ada tetangga yang tahu kondisi keluarga kita gak apa-apa karena kalau memang yang udah apa lagi kecenderungan KDRT itu harus punya punya orang yang tahu supaya menjadi saksi jadi sebenarnya perempuan ini di dalam masalah itu saya berharap ini di lingkungan gereja kita tidak hadir tapi kalaupun hadir itu udah ada undang-undangnya jadi kita itu harus terbuka udah dilindungi dan kita harus menyelesaikan berani menyelesaikan supaya kita itu punya apa perempuan ini akhirnya punya karya saya beberapa kali ada counseling begitu memang akhirnya mati ini perempuan gak ada karyanya ketakutan hidup dan lain sebagainya itu harus dibebaskan sebagai pendeta tentu saya menginginkan dia bisa berkarya karena dia hebat nah itu posisi karena ngalami KDRT tentu tidak menyuarakan perceraian tetapi kan ada jalan solusi melalui undang-undang ataupun di gereja ataupun kalau di daerah akan tua-tua ada gitu ya itu aja gak ada yang tabu misalkan ada kekerasan misalkan ada kekerasan kita memang sebagai wanita harus berani speak up harus berani cari teman untuk menceritakan cari bantuan entah itu dari pendeta atau pihak berwajib ya kesekalian ya kalau gitu ya oke oke kalau nggak ya saya mengusulkan dulu pertama mengusulkan apa di komisi perempuan gereja atau komisi wanita itu ada yang memang menceritakan terbuka ya situasi untuk saling mendoakan tentu tetapi terutama mereka yang punya kekenderungan posisi-posisi KDRT itu mereka punya jalan gitu ya ya intinya sebenarnya supaya kita mengingatkan ya kalau misalnya perempuan bukan mau menjebloskan suami dalam penjara supaya dia terselamatkan supaya dia kembali kepada Tuhan gitu ya nggak ada masalah balet-balet indam atau apa ya bukan mau apa gitu ya nah itu sesuatu yang memang harus ada jalan keluar jangan diam saja ya sudah digebukin diam saja ngalami pelecehan atau situasi yang nggak nyaman ya diam saja karena takut semakin tidak membuka semakin tidak ada solusi padahal hidup itu masih belum tentu ya kalau dia muda 30-40 masih 40 tahun harus dijalankan kita eman ya kehidupan gitu oke menarik nih jadi Bapak Ibu yang mungkin aman-aman saja paling tidak kita bisa mendidikan support system lah kita perhatian dengan tetangga kalau misalnya sering dengar ribut-ribut tetangga berarti ada sesuatu ya mungkin sambil dengar-dengar jangan sampai ada kekerasan lagi lah semoga ini ada pertanyaan lagi dari Pak Sinto adanya undang-undang KDRT emansipasi dan lain-lain apakah ini berarti budaya patriati tidak benar apakah berarti budaya patriati ini tidak benar jadi undang-undang itu tentu dibuat karena begitu banyaknya kasus ya jadi kayak kemarin rantangan undang-undang masalah kekerasan itu kekerasan kan terus diperjuangkan ternyata saudara kita melihat ya dunia kita pelecehan itu terjadi di mana-mana bahkan lembaga agama dan lain-lain itu kekerasan kalau budaya patriati benar kita bukan mengikuti firman Tuhan tapi tidak budaya patriati bangsa Israel orang Yahudi tidak kita mengikuti mises firman Tuhan tentu ketika disampaikan itu ada di dalam sebuah budaya manusia tapi budaya itu manusia itu harus dikalkan oleh kebenaran firman Tuhan karena kita punya iman jadi saya bukan bilang salah benar tetapi bilang ag budaya itu harus selalu dikritisi budaya patriaki yang membuat bahwa pria nomor satu dan perempuan second class tidak benar ya karena apa tadi kita saya sudah membacakan janji Allah untuk memberitakan indir tidak ada pembedaan laki-laki dan perempuan laki-laki perempuan ada berbeda karena Tuhan menciptakan keragaman tapi bukan untuk saling menindas bukan untuk saling menjatuhkan bukan untuk satu berkuasa terhadap yang lain tapi demi untuk mandat taris Allah di dalam memelihara alam semestaya bergandengan tangan jadi gerakan perempuan juga jangan untuk akhirnya perempuan unggul laki-laki kalah kalau itu juga saya pernah membaca kadang ada yang perempuan kebablasan kadang dia gantian menindas pihak pria kalau seandainya ini terjadi kan kasihan juga prianya apa yang harus dilakukan kita membantu sang pria ini apa yang harus dilakukan karena alasnya undang-undang KDRT kenapa undang-undang KDRT bukan hanya untuk perempuan laki-laki yang mengalami penindasan juga bisa mengajukan itu ya jadi sama saja jadi tidak ada tidak ada apa solusinya sama saja cuman itu tadi kenapa dominasinya perempuan trafficking itu penjualan perempuan itu yang jual itu siapa kalau kita banyak penelitian di Indonesia omnya santanya bahkan perempuan sendiri menindas perempuan itu juga unik banyak situasi yang bukan laki-laki yang menindas perempuan masyarakat perempuan menindas perempuan itu juga ada jadi posisinya memang kita itu sesuaikan dengan Alkitab kita tidak boleh menindas sesama kita harus ada keadilan jadi baik perempuan pelakunya ataupun laki-laki pelakunya mempergunakan apa melaksanakan firman Tuhan dengan benar gitu ya tidak condong kepada gender mana siapapun yang kena masalah terhadap persoalan penindasan kita harus membela sesuai dengan firman Tuhan oke menarik perbincangan kita saya masih menunggu Bapak Ibu yang mau bertanya-tanya langsung boleh langsung di kolom chat kami akan menunggu masih ada sekitar 30 menit ke depan jadi kita akan masih tetap ngobrol-ngobrol lagi oke 30 menit boleh saya teruskan sambil menunggu pertanyaan nah jadi dengan demikian kita pembicaraan kita ini harus ada solusi ya terima kasih ya untuk Ibu Tuti dan teman-teman GKI ngagel karena ini perjuangan ini bukan perjuangan perempuan perjuangan sesama kita semuanya untuk menciptakan sebuah keharmonisan di dalam dunia kita ya itu yang Allah inginkan juga dalam hidup kita ya nah jangan oleh karena itu solusinya apa kita harus punya pertemuan kita yang satu jam lebih ini harus punya dampak kita tuh jangan bedakan anak laki-laki atau perempuan ya kalau budaya Indonesia kan misalnya taruh lah saya ngomong budaya saya sendiri lah batak anak laki-laki kan ya nih anak perempuan ya marganya nanti hilang ikut selami ya udah ada perbedaan tapi kita sebagai orang yang sudah mengenal firman Tuhan jangan bedakan anak laki-laki dan perempuan sama-sama punya kesempatan sama-sama diberi ruang untuk mereka bisa berdiskusi berpendapat mengambil keputusan ya dan lain sebagainya jangan bedakan anak laki-laki dalam berkarya dan perempuan atau kita jangan stelpat diulang-ulang ah kamu anak perempuan kan mestinya manis mestinya apa senengnya tuh dandan mestinya kamarnya rapi kalau anak laki-laki kita kamarnya gak rapi gak apa-apa gak apa-apa dia laki-laki ya dia main seharian gak apa-apa aduh aduh kamu tuh yang gak pantas nek wedo mainnya gitu ya nah kita tuh nasehat harus sama laki-laki dan perempuan jangan melarang perempuan karena dia perempuan kamu gak boleh ngambil studi itu nak itu gak apa gak pantas buat perempuan jadi jangan nasehat yang kita bunyikan karena kamu perempuan ya tapi nasehat kita bidangmu apa ya coba berdoa sama Tuhan ya jadi jangan kita membatasi perempuan untuk memaksimalkan dirinya nah kritis ketidakadilan di sekitar kita pelanggaran ya kita menghargai ciptaan Tuhan sekarang kan kita ini GKI sangat mengajarkan ekoteologis ya jadi alam alam aja kita cintai kita hargai apalagi manusia perempuan ya manusia laki-laki sama ya jadi tolong ya menghargai sesama rekan ya apalagi kalau rumah tangga istri-istri itu bukan pesuruh ya istri itu bukan cuman ini ya istri itu adalah partner di dalam perjalanan hidup dia berharga ya kalau seperti itu saya percaya perempuan itu nunduk dan menghasilai laki-laki jadi kalau tek Alkitab itu harus dilihat karena apa karena kalau kita melihat apalah suami yang suami yang mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat Kristus mengasihi jemaat kayak apa memberikan dirinya ya memberikan tubuhnya dia mau mati bagi jemaatnya kalau suami mau mati bagi istrinya pastilah istrinya juga luar biasa tunduknya ya jadi hal seperti itu nah itu ya saya berharap kita kritis sekarang terhadap budaya ya budaya kita itu kan tujuan tema kita itu saya ini kritis ya terhadap budaya Batak Batak pun suka gini kalau dia nikah maaf ya yang ada yang suku Jawa kalau dia nikah sama suku apapun dia akan kasih marga ya dengan apa dengan dengan apa dengan adat gitu ya jadi kayaknya Batak tuh mesti sama Batak gitu ya terus kalau gak sama Batak dikasih marga kalau suku Jawa dia akan dikasih marga gitu ya nah saya pernah punya sodara seperti itu saya menentang ya jadi Bu Agustina bukan hanya ngomong tetapi saya melakukan itu sama kok berharganya semua suku gak perlu dimarga-margain gitu ya nah posisi seperti itu ya kita harus mengkritisi karena kita taatnya mefirman Tuhan ya oke oke menarik ada lagi yang masalahnya ini dari Pak Soti Sumarsono gimana Bu tentang wanita besi dan wanita tomboy cuman saya masih belum tahu maksudnya apa Pak Soti atau Bu Agustina sudah ngerti maksudnya apa wanita apa wanita besi dan wanita tomboy wanita bersih besi besi oh wanita besi iya dan wanita tomboy kayak kayak apa kayak si Ben apa kayak Inggris Margaret Thatcher ya atau apa ya yang dikatakan wanita besi menurut saya perempuan ya punya karakter jadi kayak Bu Agustina ini bukan lembut loh kalau ukuran budaya itu saya gak lembut saya itu cacos cacos ya ya mungkin jemaat saya paling tahu lah saya itu keras ya pernah ada sebuah prinsip itu keras ya tetapi harus punya etika ya etika saya itu gak pernah maksudnya gak ngomong yang misalnya kecoak lu apa lu gitu ya tapi kalau saya sebuah prinsip yang saya tahu itu saya akan berargumentasi ya nah menurut saya semua karakter tuh sama jadi tadi kan kayak kita saya udah bilang jangan bilangin ah kamu perempuan tuh kan mesti lembut saudara-saudara yang dikasih itu kan saudara uh lama loh ya kita pertemuannya ya bisa tiga jam kalau Agustina yang dikira yang dibilang lembut tuh kayak gitu kan enggak ya jadi perempuan juga punya ciri ada perempuan yang diem ada yang berkarakter apa cerewet gak semua loh perempuan cerewet saya dekat beberapa pria malah pria itu cerewet loh menurut saya ya kok cerewet sekali ya ini nah gitu saya sebenarnya sama saja ya perempuan juga gak semua perasa saya bukan orang yang melankolis ya saya rasional makanya kadang-kadang gak ngerti juga kalau kok kok ada laki-laki melankolis gini ya tapi kita gak bisa bedain ya sekarang laki-laki perempuan cerewet itu punya laki-laki juga punya perempuan juga itu stereotype yang mengatakan perempuan itu cerewet enggak jadi menurut saya tomboy atau wanita besi dalam hal apa dulu kalau masih di dalam batas kita singkat aja ya firman Tuhan biarkanlah itu karakternya dia kok ya asal dia masih tunduk kepada firman Tuhan itu aja karakter orang lain-lain oke oke semoga menjawab Pak Soni ya Bapak Ibu kalau ada masih pertanyaan silakan di kolom chat boleh gratis mas Ian Bu Agusina mungkin ada tambahan materi lagi boleh dilanjut oke jadi kita itu saya mau menjelaskan dulu ada ada istilah kira-kira 10 atau 7 tahun lalu melihat Alkitab dengan kacamata baru nah sebenarnya memang kita itu tidak harus melihat itu dengan Alkitab itu kalau orang teologi kan sudah langsung ada compare PLPB jadi enggak bisa dicomot gitu ya kalau perempuan tunduklah kepada suami makanya sekarang yang kita tambahkan adalah gini di gereja kita sebagai orang yang beriman itu memulai dulu ya kita anggota gereja memulai dulu kalau ada perempuan yang pinter memimpin ya enggak apa-apa dia kasih kesempatan memimpin entah itu ketua majelis memimpin apa enggak apa-apa karena enggak semua perempuan senang masak saya baru-baru terakhir-terakhir ini karena pandemi ini senang masak gitu ya tapi sebenarnya enggak semua perempuan senang masak dan enggak apa-apa juga ya karena kan masak juga bisa beli kok beli aja sama Bu Tuti karena masak itu sebenarnya ada ada kenikmatannya bukan hanya asal makan nikmatnya berproses nah Bu Tuti ini nikmat berproses itu kita nikmat beli yaudah kan cocok gitu ya jadi sebenarnya kita kritisi dulu dari gereja gereja itu banyak enggak masalah apa pembedaan ini banyak masih di gereja ya banyak kaum-taum pria nah pria ini adalah tonggak kesadaran karena banyak pria yang sadar akan relasi harmonis laki-laki dan perempuan disitulah kemajuan terjadi jadi pria-pria ini saya hormati khususnya yang datang pada live ini saya hormati kepada Anda saya titipkan bahwa mari kita berjalan bersama dengan harmonis dengan setara nah kalau perempuan itu nanti Bu Tuti giniin ya kalau saya terlalu cerewet ya nah kalau perempuan di gereja saya pernah ikut-ikut gini perempuan itu kalau sulung itu kurang lebih ya itu sama sama laki 50% 45% apa ya nah perempuan 50% taruh lah ya laki-laki 50% tapi area perempuan itu dibatasi cuma masalah keindahan apa bunga-bunga di gereja ya atau domestik masalah masalah apa namanya masalah masak kalau konsumsi ya nah akibatnya apa yang kerja untuk keseluruhan gereja kan cuma 50 ini ya akhirnya memimpin hal-hal strategis padahal kalau Anda terbuka sekian perempuan ini dia pintar apa memberi pemikirannya buat gereja tapi karena dibatasi mati jadi dia nah ini yang kita perlu bangun supaya apa gerejanya semakin indah ketika perempuan diberikan haknya dia sebagai ciptaan Tuhan apa talentanya dia dipakai entah itu berpikir analis ataupun apa akhirnya gereja ini banyak yang bantu gitu loh bukan bukan hanya para pria gitu ya jadi sebenarnya tujuan saya juga adalah membangun gereja supaya gereja itu semua talenta perempuan itu diberi ruang bukan hanya masalah masak saja masalah konsumsi masalah apa masalah keindahan bunga tetapi dia juga diberikan tempat strategis ketika dia kita tahu talentanya disitu berpikir talentanya di dalam apa dia memimpin berikan hak itu nah itu posisinya ya kalau kita sudah sadar war terhadap budaya yang harus kita kritisi pasti kita akan menjadi baik gitu ya di dalam relasi rumah tangga bahkan gereja gereja tuh banyak masih banyak ya saya masih mengalami itu jadi saya pernah tulis di medsos saya secara jujur masih ada pengbedaan tetapi kita gak usah marah-marah ya karena budaya yang luas pun apa namanya luar biasa untuk mengubah itu saya maksimal saya memberikan edukasi itu kepada jemaah tetapi juga pelan-pelan entah mereka masih diendakkan entah sudah dilakukan secara pribadi ya saya berdoa saja ya tapi gereja tuh masih banyak posisi-posisi dimana yaitu kesalahan mengajar untuk antara relasi laki dan perempuan saya berusaha di KKN ke majelisnya juga sudah banyak wanita-wanita yang berdiri di majelis ya tadi saya persoalan di gereja ya kita mulai dulu dari pribadi setelah pertemuan ini saya berharap kita berdoa lah ya sama Tuhan bahwa hidup kita itu jangan untuk diri kita sendiri saya terlibat ini bukan karena saya menjadi perempuan yang tertindas wah saya bersyukur punya keluarga sekolah apapun mengambil keputusan apapun dari mulai saya remaja sampai sekarang ya tidak pernah dibatasi tapi saya punya keprihatinan terhadap perempuan lain terhadap budaya terlebih ketika berpikir-pikir tentang firman Tuhan ini salah nangkapnya tentu hati saya tidak bisa diam jadi teman-teman yang sekarang baru mungkin memahami gak apa-apa diendatkan dulu tetapi kita juga harus bertindak karena kita murid Tuhan kita ini dipakai Tuhan untuk menyelamatkan menyelamatkan bersama ya gak usah yang besar-besar apa yang kecil boleh misalnya mulailah dari anak-anak saudara ya coba mulai sekarang yang laki dan perempuan punya hak yang sama ya jangan dinasehati karena dia perempuan kasihan ya perempuan supaya dia bisa jalan sesuai panggilannya nah kemudian kita mulai ketemu deh teman-teman di kantor atau ketemu di masyarakat ya nah mulai juga kalau ada nasihat-nasihat kita terhadap anak-anaknya teman kita mulai jadi sebenarnya dimana Tuhan tempatkan kita mau dipakai Tuhan jadi saya cuman saya juga dapat kesadaran dari orang lain tentu ketika saya saya menyelami saya juga menyampaikan kepada saudara ini kalau gak salah dalam kehidupan saya itu dimulai dulu sama ibu-ibu pendetanya GKI jatim gitu ya ya itu juga pendeta Florida juga pernah ikut di dalam isu-isu ini jadi sebenarnya kami pendeta pendeta perempuan bahkan dulu datang ke rumahnya ibu Deborah Emmaus ya nah itu pernah untuk membicarakan bagaimana kalau kita membuka hal-hal seperti ini gitu ya nah sekarang ada di GKI jatim namanya POGJA Pemitraan pergumulan tentang hal ini tadinya saya pikir udah mau gak ada ya jadi waktu itu saya bilang ya saya masih studi saya gak bisa bantu ya tapi saya eh ternyata ada lagi ya coba ada yang dilantik ya aduh hati saya itu luar biasa ya kalau itu pekerjaan Tuhan Tuhan akan panggil ya itu kalau gak salah ketuanya ibu Dina istrinya pendeta GKI Gresik ya Pak Gedeon jadi waktu dia menghubungi saya aduh Tuhan itu baik padahal saya gak ikut-ikut lagi tapi luar biasa jadi itu mari kita itu apa hidup itu apa menyelamatkan sesama itu ya jadi jadi kita bekerja lah ya untuk menyelamatkan kalau saya sebenarnya gak ngomong-ngomong gini ya saya sudah aman-aman kalau jadi perempuan gitu ya walaupun memang ada situasi-situasi di mana saya melayani ada tapi gak apa-apa ya semua kita punya tantangan kalau kita perempuan mau mau apa mau maju ya perempuan juga harus berani hadapi tantangannya jangan cuma mau maju terus kalau pas tantangan kita perempuan gitu ya jangan ya saya tantangan yang saya hadapi itu tantangan laki-laki kalau mau dibilang budaya tapi karena saya sudah membuka wawasan maka tantangan itu saya terima ya nah itu karena kita jangan cuma mau enaknya ya itu kita mau kalau misalnya nyetir mobil kan perempuan tuh kalau mau nyetir mobil nyetir mobil sungguhan tapi kan di mal tertentu ada tempat buat perempuan ya itu buat parkir perempuan saya kurang tahu tuh apa pemahamannya tapi sebenarnya gak perlu ya perempuan di kasih khusus-husus gitu kalau perempuan mau maju konsekuensinya tantangan juga harus kita terima nah itu ya jadi itu sesuai ya oke jadi selama perbincangan ini saya bisa menarik sedikit kesimpulan jadi mendobrak tradisi ini memang tanggung jawab kita bersama ya jadi Pak Enda kita sudah aware kita sudah bisa mengingatkan seperti yang tadi apa kalau laki jangan nangis anak laki jangan nangis kayak kita juga harus mulai sadar diri Pak Enda kita sudah bisa mengajarkan ke orang lain bagaimana bertindak karena kita sudah tahu jadi Pak Enda jangan sampai ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan seperti itu ya Bu Agustin ya ya anak laki jangan nangis kasihan loh padahal dia punya emosi punya air mata ya dan Tuhan ciptakan kok kita yang ngelarang gitu ya nah itu juga kalau perempuan begini ya pokoknya gak ada pembedaan lah menurut saya ya gak ada pembedaan untuk perempuan maju laki-laki maju monggo sesuai kapasitas yang Tuhan berikan ya oke oke itu dengar suara burung saya gak disini loh iya locketnya ya maaf ya dia ikut cerawat biasanya diem loh dia tahu karena ini perbincangan yang menarik jadi dia pengen ikut oke Bapak Ibu kalau misalnya masih ada pertanyaan kami masih menunggu sekitar 5 menit sebelum jam 8 karena jam 8 kita akan berakhir kalau ada yang masih mau bertanyakan boleh langsung chat kalau tidak ada kami akan berhenti disini gak apa-apa atau Bu Agutina mungkin masih ada tambahan lagi boleh saya akan closing ya dengan dengan apa ya mari kita closing saya adalah gini tadi saya sudah memulai dengan adanya perbedaan besar ada masalah besar nih di Indonesia trafficking KDRT peletehan seksual membuat hati saya tuh luar biasa banyak gitu ya saya kita mari kita punya keprihatinan terhadap orang-orang dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan kembalikan Alkitab sesuai porsinya Alkitab bukan mengajarin budaya patriasi Alkitab mengajarkan keadilan kebenaran ya yang tertindas kita perlu bantu itu yang Tuhan katakan jadi jangan cuma melihat tunduklah kepada suami atau apa itu harus kita lihat secara utuh jangan separuh-separuh ya kemudian mari kita bertindak yang kecil gak apa-apa ya tetapi kita sekarang ini sudah punya kesadaran dimana saja kita menasehati yang adil yang benar perempuan dan laki dihormati dihargai untuk mempunyai tugasnya masing-masing sesuai talenta yang Tuhan berikan kalau seperti ini maka gereja pasti maju tadi saya bilang di medsos saya kalau GKI ngagel luar biasa kesadaran terhadap perempuan begini pasti gereja ini diberkati Tuhan karena perempuan punya keleluasan untuk talentanya diberi ruang dan tempat gitu ya ya oke 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 sampai itu sih gak ada pertanyaan lagi kita akan menutup malam hari ini terima kasih sudah menemani kami siaran pada malam hari ini semoga menjadi berkat Bu Agusinat boleh pimpin doa untuk penutupnya mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk host Bututi yang boleh menolong hambamu di dalam sharing tentang apa yang dipahami tentang perempuan dan keharmonisan di dalam relasi kami berdoa Tuhan berkati GKI ngagel berkati juga GKI sulung di dalam kebersamaan kami supaya kami GKI GKI ini punya keterbukaan untuk melihat bahwa situasi sosial kami ini perlu kami tolong dimana terjadi peletehan dimana terjadi KDRT bahkan mungkin terjadi di antara jemaat-jemaat Tuhan biarlah kami menjadi kepanjangan tangan untuk boleh menolong dan mendoakan mereka yang bergumul dengan persoalan-persoalan ketidakharmonisan kami berdoa mereka yang hadir pada saat ini biarlah terus merenung-renung firman Tuhan roh kudus berbicara untuk bertindak sesuatu yang kalipun bukan hal yang besar tetapi memulai dengan hati untuk menolong sesama terima kasih Tuhan biarlah kau memberkati kami semua di dalam nama Bapak anak dan roh kudus amin amin terima kasih Bu Agusina untuk waktunya dan kesediaannya terima kasih selamat malam terima kasih